Yos, inilah DB Info Sepanjang perjalanan serial, mulai dari Dragon Ball ke Dragon Ball Z sampai ke Dragon Ball Super, banyak sekali petualangan serta final boss yang dihadapi MC. Uniknya, dia nggak selalu menang guys. Ataupun kalau suatu hari telah jadi lebih kuat, Son Goku tak lagi melanjutkan misi membalas kekalahan, malah anteng saja dan sibuk dengan yang lain. Maka dari itu dalam video kali ini, BRB akan bahas siapa aja si final boss setiap saga yang akhirnya belum pernah dikalahin oleh Goku secara resmi. Mari kita simak Just Stay in DB Info. Jackie Chun Pertemuan mereka berdua hanya untuk kepentingan turnamen Tengkei Chibudokai karena sejatinya Jackie Chun adalah Alter Ego Mutant Rossi. Yes, satu-satunya kesempatan yang dimiliki Goku untuk bertukar pukulan dengan beliau hanya pada saat final kejuaraan yang ke-21, nothing else. Dan disadar Monyet Wartel mengalami kekalahan. Dalam saga berikutnya pun, Goku sebagai MC udah gak pernah lagi punya kesempatan menumbangkan Jackie Chun meskipun telah jauh lebih kuat. Sang master seni bela diri yang menyamar itu mengalah dengan Tien. Jadinya yaudah, hingga sampai kapanpun, akan menjadi memori terbaik untuk sang lawan. Beliau pernah mengalahkan Goku tanpa harus tanding ulang lagi. Vegeta Nah ini dia, padahal kalau kita lihat berkali-kali son Goku berhasil menyalip Vegeta akan tetapi sang MC belum pernah mengalahkan rivalnya secara resmi. Perjumpaan pertama mereka di Saiyan Saga dikarenakan sang pangeran udah lebih dulu punya pengalaman on space si fighters harus bermodalkan nasib. Jika gak ada keberuntungan, wah bumi dijual loh. Begitu juga pada saat Vegeta mulai gak tahan sama kesempatan yang belum datang. Dia nekat dipengaruhi sebagai salah satu majin dan melawan Goku. Lagi-lagi hasilnya adalah kemenangan untuk sang pangeran. Well, kita tahu kalau rivalnya memang sengaja menahan kekuatan asli, tapi win tetap saja win. Vegeta berhasil kembali ngalahin monyet wortel. Kemudian pertarungan resmi mereka terjadi di DBS Movie Super Hero, teman-teman. Ini adalah kondisi terakhir di mana dua barbar upgrade. Vegeta telah memiliki form Ultra Ego sedangkan Goku Ultra Instinct akan tetapi demi keadilan battle mereka sama-sama bertarung dalam wujud base. Kemudian hal yang terjadi berikutnya lagi-lagi Goku keok. Secara resmi dia belum pernah mengalahkan pangeran sayur. Beerus Membicarakan Beerus ya bakal amat sulit untuk meraih kemenangan baik dalam kesempatan apapun. Ini adalah karakter yang kekuatannya masih terus supres. Dulu pertemuan awal mereka, dalam God of Destruction Saga cerita awal DBS jelas sekali. Battle dilakukan hanya karena kucing ungu pengen bermain. Super Saiyan God, ah masih belum cukup. Super Saiyan Blue tetap aja gak cukup. Bahkan di Ultra Instinct sekalipun Goku masih lebih lemah daripada Beerus. Ayo kapan kira-kira bisa ngalahin dewa ini? Fizz Zamasu The Feeder Trunks Saga adalah cerita yang sangat unik dimana musuh benar-benar berasal dari kalangan dewa. Wajar kalau mereka selalu memiliki trik. Fizz Zamasumo dalam versi anime ataupun manga akan selalu saktiman draguna. Bayangin penggabungan antara God yang OP plus Immortal sekaligus. Ini adalah entitas yang gak bakal bisa dihadapi mortal nih. Zamasu Di manga, Fizz Zamasu berhasil memanipulasi waktu sehingga keloningan mereka gak ngotak. Sedangkan di anime, makhluk dewa gabungan itu malah mengeluarkan tubuh kedewaannya menginfeksi multiverse tanpa bisa diserang sama sekali. Kalau gak ngadu cari dekengan ke Zeno yaudah matilah. Andai sang final boss masih hidup atau dibawa lagi ke dalam cerita wah siapapun penerus Akira Toriyama bakal harus mikir keras untuk bikin finishing. Gas Debut sebagai alien yang kekuatannya gak seberapa dan bakal meroket. Jika tidak mengambil pesugihan ala Toronbo, jangankan Granola, Bardock aja udah bisa ngurusin. Yang menjengkelkan memang culasnya dia guys, tingkat dewa banget. In the end, pada akhirnya Gas tetap berada di atas kekuatan dua barbar. Saking pengen menang dan membela Bang Lake, dia rela membakar habis lifespan demi power. Pada akhirnya Black Frieza yang menyelesaikan. Dan sebagai MC, Goku gak akan punya kesempatan lagi untuk balas dendam ke Gas, oke? Jangan lupa super follow, like, dan gas ke loncengnya. Sayang lor yang cabukan final boss, itu juga belum di kalahin oleh Goku. See ya!